Pemirsa, kami lanjutkan kembali dengan informasi seputar peristiwa dan bencana. Dua unit helikopter milik TNI AL disiagakan untuk penanganan bencana awan panas guguran Gunung Semeru. Selain itu, TNI AL telah menyiagakan personel untuk membantu petugas BPBD di wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang yang terdampak bencana. TNI AL menyiagakan dua unit helikopter untuk membantu penanganan bencana awan panas guguran Gunung Semeru yang berdampak pada warga di sejumlah kecamatan, wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono di Suidoar, Jawa Timur mengungkapkan dua unit helikopter tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu semisal untuk mengevakuasi warga. Selain itu, juga dapat digunakan untuk menyalurutkan bantuan logistik di lokasi yang sulit terjangkau. Yang kemarin angkot rombongan penelitian ini menggunakan dua helik kita. Ini mudah-mudahan kita juga siapkan sewaktu-waktu BPBD minta kita dukung karena ini memang untuk evakuasi atau kebutuhan emergensi. Ya, pemerintah daerah tentunya kita koordinasi terus dan lana malang sudah di sana, mengkoordinasikan itu, apabila ada permintaan untuk evakuasi maupun untuk dukungan logistik, kita siap. Kasal menambahkan sejak Gunung Semeru memuntahkan awan panas guguran pada 4 Desember lalu, telah menempatkan sebanyak masing-masing 85 personel yang diberangkatkan dari Pangkalan Angkatan Laut atau Lanal Malang, Banyuwangi, dan Pangkalan Utama Angkatan Laut atau Lan Tamalima. Seluruh personel tersebut telah bekerja membantu petugas badan penanggulangan bencana daerah atau BPBD setempat. Selain itu, juga telah menerjunkan tim trauma healing untuk menghibur anak-anak di pengungsian. Terima kasih telah menonton!